Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dirahmati Allah Masya Allah, na'adubillah min zalik ya Kebanyakan orang kan pengen kaya, pengen mahmur, pengen sejahtera ya Tapi hati-hati bahaya Ada orang yang malah awet miskinnya Gak kaya-kaya Kenapa? Karena suka melakukan hal yang tidak baik ini Yang miskin awet miskinnya Yang kaya bisa jatuh Hati-hati Apa lima hal ini? Kalau bisa dihindari Jangan sampai anda melakukan itu Kalau sudah terlanjur Perbaiki mulai sekarang Perbaiki Yang pertama adalah kebiasaan mengeluh Ya Protes dengan keadaan Tidak menerima dengan nasibnya Banyak mengeluh Ya Coba Kalau kita mengeluh berarti kita tidak bersyukur atas nikmat Tuhan Jadi sebel kan Tuhan Menurut orang-orang Yang Yang Ma'rifatullah Salah satu ciri orang yang tidak bersabar adalah Mudah mengeluh Salah satu cirinya Berarti kita tidak sabar Kalau tidak sabar kita tidak bisa jadi orang sukses Sulit rezekinya Akan tidak nyaman orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang suka mengeluh Bayangkan Anda punya anak dikasih uang 100 ribu Ngeromeng terus ngeluh Mintanya 300 ribu Jadi sebel kan Tapi kalau Anda berbuat baik Berterima kasih Besok jadi-jadi Anda kasih lebih banyak Tanpa harus drama Tanpa harus menjengkelkan Kalau menjengkelkan bisa jadi malah dikurangi jadi 50 ribu kan begitu Nah Kebiasaan mengeluh ini perlu diperbaiki Yang kedua Adalah kebiasaan menggosip Ya alih-alih Suka Gosipin orang Ngerumpi Merusi kehidupan orang lain Tidak fokus terhadap dirinya Supaya dia tambah baik bagaimana Iri, dengki Akhirnya gosip kan Dan orang menggosip ini kan malah pahalanya berkurang Malah dosanya yang digosipin Diambil Untuk seorang yang gosip Nah untuk bila Seperti memakan Bangkai saudaranya sendiri Maka stop menggosip Ya Jadinya suuldon Mending kita khusnundon Berperasaan yang baik Berbicara yang baik Ceritakan hal-hal yang baik Maka hidupan kita akan berubah menjadi baik Nah yang ketiga Adalah Memakan makanan yang haram Ya Tubuh yang tumbuh dengan makanan haram ya Maka Gimana ya Ya kita akan Sulit melakukan Perbuatan yang baik Kita mencari rezeki yang halal Akan sulit Karena ada Dara daging yang haram Di dalam tubuh Yang Suka makan makanan yang haram Jadi Bermalas-malasan Ada setan disitu Ya Tidak berkah hidupnya Maka dari itu Hindari Hal tadi Supaya anda bisa berubah Yang miskin jadi kaya Yang susah Jadi bahagia Jadi enak hidupnya Dan ditambah Dekat dengan Allah Jika dengan tasbih karumah Atau tasbih karumah Berdari saya Sebagai wasilah Untuk Munajat kepada Allah Mendekatkan diri Kepada Allah InsyaAllah Penuh berkah Berubah hidup kita Melayar ini Amin Saya akan Masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati